Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, berhaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun, bulan Ramadan tidak hanya menjadi soal menahan lapar dan haus Tetapi juga sebagai kesempatan untuk merenung Memperkuat hubungan dengan sesama dan meningkatkan empati Saya Rektor Universitas Lampung bersama segenap sifitas akademika Mengucapkan marhaban ya Ramadan Selamat menaikan ibadah puasa 1-445 Hidriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Lampung POS Pelita Air berkolaborasi bersama Pak Trajasa Mengelar kegiatan safari Ramadan dengan mengajak anak-anak yatim piatu Lakukan perjalanan ke Bali Diberitakan media indonesia.com Hal ini merupakan wujud nyata Semangat pelita air dan patra jasa Untuk berbagi kebahagiaan dan kebersamaan di bulan Ramadan Bagi mereka yang kurang beruntung Safari Ramadan bersama 20 anak yatim dari Yayasan Al-Muhajirin Pondok Cabe Dan Yayasan Yatim Piatu Rasulullah Dimulai pada Sabtu 30 Maret 2024 hingga Minggu 31 Maret 2024 Direksi Pelita Air dan Manajemen Patra Jasa Melepaskan keberangkatan anak-anak yatim ini Menggunakan penerbangan pelita air IP-102 Pukul 9.20 WIB di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Pada program safari Ramadan ini Para anak yatim diajak untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Bali Seperti Tanjung Benoa, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Pantai Jimbaran, hingga Bali Zoo Dalam melaksanakan program safari Ramadan ini Pelita Air berkolaborasi dengan salah satu anak perusahaan Pertamina lainnya Yaitu Patra Jasa sebagai penyedia akomodasi dan hospitality selama di Bali Pemirsa Lampung Post Jangan lupa baca juga di edisi catak harian umum Lampung Post Atau Anda juga bisa berlangganan koran digital Lampung Post di lampungpost.id Dan dukung terus kami dengan cara subscribe dan follow akun sosial media Lampung Post Terima kasih